Kali ini saya akan berbagi informasi ya buat teman-teman pengguna motor pit atau scoopy ya harus mengecek di bagian kabel sini Karena kabel ini sering bergesekan dengan pok filter udara ini Perhatikan ini yang saya temukan kali ini ya Lecetnya udah dalam banget ini udah sampai ke kabelnya ya Karena kalau ini dibiarkan lama-kelamaan maka kabel di dalam ini akan putus Sehingga kalau kabelnya putus akan menyebabkan masalah-masalah seperti halnya merebut atau bisa juga motornya mogok Jadi sebelum terjadi masalah seperti itu ya wajib di cek kabel di bagian sini Nanti kita atasi agar tidak bergesekan dengan filter ini Yang pertama di sini, yang kedua kabel di sebelah bawah karet filter ini ya Ini juga sering bergesekan dengan mesin di bagian bawah Sering tempel kode 52 ya Kebanyakan mengira sensor CKP-nya Akan tapi setelah dibongkar kadang ketahuan Di bawah sini ada yang lecet Gesekan dengan mesin ya menyebabkan ground Karena yang ground tersebut adalah kabel yang berhubungan dengan sensor CKP Sehingga menyebabkan kode 52 Seperti itu ya teman-teman untuk mengatasi masalah seperti ini Yang pertama kita lepas dulu ya ini Di sini kita lepas dulu kancingnya ya Kancing kabelnya ini Atau klem kabelnya Ini akan kita isolasi dulu Atau kita kasih pelindung ya Agar tidak bergesekan Dan nanti kita gesek tempatnya Ini saya lepas keduanya ya Kita lepas kedua klemnya ini Dari dudukannya ya Sudah terlepas ya seperti ini Selanjutnya untuk bagian di sini ya Kalau terkelopas Ini belum lecet ya kabelnya Jadi ini saya mau tambahin isolasi dulu Akan tapi kalau kabelnya sudah lecet Atau hampir putus ya kadang Sebaiknya disambung Kalau hampir putus Tapi kalau cuma Degesek-gesek Belum sampai lecet Langsung di isolasi aja gak apa-apa Nah nanti Agar tidak kejadian seperti ini lagi ya Ini nanti kita Pindah Atau kita geser tempatnya Dan gak bergesekan dengan box filter udara ini Ini saya isolasi dulu ya Biar Biar rapi lagi Karena ini Dalam Ini tadi sudah saya cek Kabelnya tidak Terkelopas ya Sudah sampai ke kabelnya Tapi belum Sempat terkelopas Sudah rapi Selanjutnya Selanjutnya Untuk mengantisipasi Agar kabel ini Tidak bergesekan lagi ya Nah ini Pokoknya aja Sampai kemakan segini Efek Karena gesekan ya Dengan kabel ini tadi Ini kita pindah jalurnya ya Untuk yang depan kita taruh yang belakang lubangnya disini Klemnya kita masukin disini ya Yang tadi kan awalnya disini Yang belakang kita pindah ke depan Nah seperti ini Tadi disini Ada jaraknya Ada jaraknya ya Tadi kan nempel di bagian sini Bawah sini Sekarang Di atas ya ada jaraknya Dan ini masih panjang Yang bawah juga Masih longgar Tidak masalah ya Oke selesai Selanjutnya Di bagian sini Di bawah Karet filter udara ini ya Ini sering juga Bergesekan dengan Mesin Perhatikan tuh Nah ini Mengkilap kan Terus di bawahnya ini juga Di bawah soket ini juga Ini sering bergesekan Sehingga kabelnya Nanti ngelupas Saat kabel ngelupas ya Nanti ground Dengan mesin Mencoba pun masalah Biasanya berebet Atau kadang mati sendiri Seperti itu Jadi ini solusinya Agar tidak bergesekan ya Ini kita tambahin Kabel atis Di bagian bawahnya sini Kita ikat dengan Karet filter udara ini ya Tapi gak terlalu kencang banget Sepatas Mengangkat aja Agar tidak bergesekan Dengan mesin bagian bawah Yang mengangkat aja ya Ini doang Kita amanin Ini ya Karena di bawahnya Sudah ada Rungganya Atau ruangnya Tidak bergesekan langsung Dengan mesin Kita potong Oke ya teman-teman Mungkin ini sedikit Informasi dari saya ya Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi ya Di video tutorial Tutorial saya selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih.